Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu YG dan hari ini kita akan belajar IPA tentang materi pencemaran lingkungan. Dan sebelum kita belajar, sambut dulu salam Ibu, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah sekarang Ibu sudah menampilkan 3 buah gambar, mari kita sama-sama mengamati gambar berikut ini. Menurut kamu, gambar yang pertama gambar apa? Dan yang kedua, begitu juga dengan yang ketiga. Iya, benar sekali. Nah di materi ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan terjadi karena 2 faktor. Faktor yang pertama karena akibat dari kegiatan manusia. Nah ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua adalah faktor dari alam. Nah faktor yang pertama contohnya adalah limbah rumah tangga. Yang kedua industri. Yang ketiga jajat kimia yang berbahaya. Yang keempat tumpahan minyak. Yang kelima asap hasil dari pembakaran lingkungan. Dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Dan faktor yang kedua adalah faktor dari alam. Nah faktor dari alam ini tidak dapat kita cegah. Karena ini berasal dari alam. Contohnya adalah gunung merapi. Nah ketika gunung merapi meletus, dia akan menghasilkan abu vulkani. Nah abu vulkani ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah sekarang kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran di lingkungan kita. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah pencemaran udara ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan juga sangat berpengaruh akan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Nah apabila terjadinya pencemaran di lingkungan kita, itu terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, kromonoksida, nitrogenoksida, CSC, ozon, gas rumah kaca, dan belerang oksida. Nah yang kedua adalah pencemaran air. Nah air ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu mencuci, baik itu memasak, baik itu untuk pertanian. Nah pencemaran air ini dapat terjadi beberapa hal. Yang pertama, karena limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertanian. Dan limbah pertambangan. Nah kiri-kiri air yang sudah terjadinya tercumar adalah yang pertama, adanya perubahan dari warnanya, baunya, dan rasanya. Jadi ketika kita melihat air yang sudah mulai berwarna gelap, tidak geling, berarti kualitas air tersebut sudah tidak bagus. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Nah pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena penggunaan infeksisida, huyisida, herbisida, dan pupuk kinyali secara berlebihan. Nah coba kita bayangkan kalau daerah kita ini tanahnya rusak karena terjadinya pencemaran. Nah kita bisa bayangkan beberapa tahun kemudian, kita akan mengalami kesulitan untuk menghasilkan hasil tanam yang bagus di daerah kita ini. Sekian belajar kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dan dapat kamu mengerti, dan bisa kamu jawab soal-soal dengan baik. Dan kita kiri dengan salam SFD. Semangat fraternitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.